Get right, kita melanjutkan pembahasan kita, 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Karena selalu saya katakan mencintai bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai juga meninggalkan apa yang Yesus tidak suka. Taruh tangan kanan surat di dada sama-sama bilang, saya harus meninggalkan apa yang Yesus tidak suka. Saya mau pernyataan ini tertanam dalam roh saudara, sehingga setiap kali ada hal-hal yang masih kita kerjakan, yang kita tahu against the word of God, waktu kita tahu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus tinggalkan. Sama-sama bilang, saya harus tinggalkan. Karena sekali lagi mencintai Yesus bukan hanya semangat melakukan apa yang dia suka, tetapi semangat juga meninggalkan apa yang Yesus tidak suka. Nah, salah satu yang Yesus tidak suka, yang hari-hari ini sedang sangat populer, yaitu janganlah bersumpah. Orang sekarang gampang banget gitu. Ngomong apa-apa, swear, swear gitu ya kan. Ngomong apa-apa, demi apa, demi apa gitu ya kan. Jadi buat kita kadangkala easy to say oath gitu. Gampang sekali untuk menyampaikan sumpah, saudara-saudara. Tetapi anak Tuhan bukan bicara sumpah, anak Tuhan bicara tentang integritas dan kualitas. Sama-sama bilang anak Tuhan bicara integritas dan kualitas. Saudara-saudara, di rumah ketika live chat, saudara, anak Tuhan bicara tentang integritas dan kualitas. Yes, sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan bicara tentang integritas dan kualitas. Ini yang kita mau pelajari. Buka Alkitab kita sama-sama. Matius 5, 33-37. Kamu telah mendengar pula, yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Melainkan, peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, Yesus memberi perintah lain. Jadi kita ngerti sekarang, waktu Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu, tidak lebih benar dari orang Farisi. Karena orang Farisi mengikuti aturan Taurat. dan Taurat itu, nyawanya, jiwanya, adalah aturan. Sama-sama bilang sama saya, aturan. Taurat itu, nyawanya, jiwanya adalah apa? Aturan. Tetapi hukum Kristus, nyawanya dan jiwanya adalah mengasihi Tuhan. Amin? Sama-sama bilang saya mengasihi Tuhan. Nah, karena itu Yesus bilang, oke, hukum Tauratnya bilang, jangan bersumpah palsu. Melainkan, peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tak-tak Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kotan raja besar. Ayat 36. Janganlah kau bersumpah demi kepalamu, karena kau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan salih rambutmu. Jadi, kalau Taurat bilang, jangan bersumpah palsu. Tapi Kristus tidak melanggar Taurat. Tapi Kristus menggenapi hukum Taurat. Sehingga dia memberi perintah, jangan bersumpah. Sama-sama bilang sama saya, jangan bersumpah. Dan luar biasanya, Alkitab ini sampai diakui di pengadilan. Kalau kita agama apapun, kita harus bersumpah di pengadilan. Kecuali orang Kristen. Hanya berjanji. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Kristus mulai menjelaskan, demi apapun kamu jangan bersumpah. Makanya hari-hari ini makin jelas, we need the Bible. Sama-sama bilang kita butuh Alkitab. Setuju? Orang sekarang kan gampang banget. Swear. Demi apa? Demikian. Tapi Alkitab menjelaskan, demi apapun kita tidak bisa bersumpah. Tetapi sekarang kita ngerti di ayat yang ke-37 ini. Why? Jadi bukan sekedar tidak boleh bersumpahnya, tapi ayat 37 bilang, dan ini adalah nyawanya, dari seluruh aturan ini. Jika iya, hendaklah kamu katakan, iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu, berasal dari sejahat. Jadi yang Yesus kejar di sini, yang menjadi target Kristus di sini, adalah integritas dan, kualitas. Artinya, yang Yesus mau, if you are Christian, if you are Jesus disciples, kalau kamu murid-murid Yesus, kamu harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Tahu tangan kanan, saudara di dada bilang, saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga orang terdekat saudara. Mau istri saudara, mau suami saudara. ketika saudara ngomong sesuatu, maka istri dan suami saudara akan berkata, oh kalau dia sudah ngomong itu pasti betul. Tadi tidak pernah aneh-aneh. Memang ada orang yang paranoid. Korban keseringan dibohongin sama mamanya dan papanya. Walaupun orang itu gak pernah berbohong, walaupun orang itu gak pernah menyampaikan kata-kata yang tidak benar, tapi dasarnya dia gak bisa percaya orang. Dalam konseling pranikah, berkali-kali saya tanya, kamu orangnya cemburuan gak? Iya pendeta, saya cemburuan. Kenapa? Selama lima tahun, selama enam tahun kamu pacaran, dia pernah mengkhianati kamu? Enggak pernah sih. Loh, kalau udah lima tahun, enam tahun sudah punya integritas dan kualitas yang baik, kenapa kamu masih cemburuan? Ya, enggak tahu, saya cemburuan aja. Akhirnya saya tanya, kamu pernah dikhianati sama seorang laki-laki, atau kamu pernah dikhianati sama seorang perempuan kalau dia laki-laki. Ya pernah pendeta. Sial amat pacar kamu. Mantan kamu yang mengkhianati kamu, dia yang kena akibatnya. Iya kan? Jadi, yang saya mau jelaskan disini, ada orang-orang yang dasarnya apa saudara? Paranoid. Ngerti gak saudara? Nah, orang paranoid dia harus bertobat. Orang paranoid harus bertobat, karena dia belum beres sama dirinya. Tetapi yang Kristus mau adalah, all his disciples, murid-murid Kristus harus berintegritas dan berkualitas. Klik. Nah, saya coba pelajari, karena, menjadi so strange, setiap agama pasti mengajarkan jangan berjinah. Betul? setiap agama pasti mengajarkan jangan mencuri. Setiap agama mengajarkan jangan berdusta. Rata-rata aturannya hampir sama. Tapi ada satu pernyataan yang tidak ada di agama manapun, yaitu yang kita pelajari hari ini. Makanya saya masukkan dalam 33 hal yang harus kita hindai dalam perjanjian baru. Karena pernyataan ini tidak kita temukan di agama manapun, jangan bersumpah. Karena itu saya coba menjelaskan dulu apa definisi bersumpah. Bersumpah adalah suatu ucapan yang disampaikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan untuk memastikan bahwa perbuatan atau tindakannya benar. Itulah bersumpah. Jadi sebetulnya, orang yang bersumpah adalah orang yang coba meyakinkan orang lain bahwa perkataannya itu benar. Sekali lagi saya bilang, ada dua hal kenapa kita harus bersumpah. Sehingga agama lain menganggap it's normal. Yang pertama, karena we have a bad record, record kita ini, record yang jelek. Setiap kali dia dustah, pendeta, setiap kali dia bohong. Mudah-mudahan, kalau dia bersumpah, dia masih takut akan Tuhan. Bahkan kalau, saudara-saudara sepupu kita, ada sampai sumpah pocong segala, saudara-saudara. Tapi kalau kita bersumpah saja, tidak boleh. Yang kedua, bukan hanya bad record. Tapi kenapa ada orang bersumpah? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang paranoid. Dan diyakinkan, ketika kita bersumpah, menyebut nama Tuhan yang paranoid ini bisa percaya. Jadi sumpah sebetulnya, it's all about meyakinkan orang, berperbuatan tindakan kita benar. Itulah bersumpah. Dengan mengatasnamakan Tuhan. Klik. Pertanyaan saya, mengapa orang bersumpah kalau begitu? Saya ketemu beberapa alasan. Yang pertama, karena kebiasaan, dan tidak menyadari hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada orang yang terbiasa banget gitu. Dia seperti gak ngerti firman Tuhan. Apa-apa, pokoknya sumpah, pokoknya sumpah. Sekarang pertanyaan saya. Semua orang bersumpah, pasti jujur gak? Wah ini pasti orang-orang yang suka bersumpah nih. Pak, Pak, orang bersumpah pasti jujur gak? Sudah bilang sama anak saudara. Kamu kemarin yang ambil uang yang ditaruh di laci ya? Enggak lah apa? Sumpah. Ketika dia ngomong sumpah, dia pasti bener gak? Saya bahkan bilang begini, 80% orang yang bersumpah sebetulnya gak betul. Dia hanya dengan arogannya memaksa kita untuk berkata iya. Seorang penjahat di kantor polisi. Ketika ditanya, kamu yang bunuh? Sumpah Pak, bukan saya. Kalau semua orang yang melakukan kejahatan, langsung jujur ketika ditangkap polisi. Sekolah polisi gak usah 4 tahun, setahun setengah. Tangkep orangnya tanya, kamu yang memperkosa ya? Iya Pak. Maaf Pak. Sumpah Pak. Bukan saya. Kadang-kadang polisi udah jengkel, ini sekarang udah gak boleh kali. Kalau dulu ditempeling dulu, iya Pak, betul Pak saya. Iya kan? Nah, yang saya mau tegaskan disini, ketika seorang istri bilang sama suaminya, kamu selingkuh ya? Enggak. Kamu pasti selingkuh? Enggak. Kamu pasti selingkuh? Sumpah enggak. Rupanya banyak suami, bukan muridnya Yesus, tapi muridnya Petrus. Karena Petrus juga tiga kali, bersumpah. Makanya saya berani bilang, Petrus saja yang apa saudara? yang dekat dengan Yesus. Petrus tahu enggak firman ini, jangan bersumpah. Jadi buat saya, seringkali bersumpah, bukan tanda seorang menyatakan kebenaran, bersumpah seringkali, tanda orang kepepet. Pak? Pak? Pernah kepepet? Bu? Pernah kepepet? Adik-adik muda pernah kepepet? Tidak usah bersumpah. Biarlah track record kita akan berbicara. Karena yang Tuhan mau adalah, integritas dan apa? Kualitas. Jelas ya? Jadi kenapa orang bersumpah? Yang pertama saya pelajari, karena kebiasaan. Anak-anak Tuhan Yesus, mesti merubah kebiasaan. Karena kita bukan hanya melakukan, apa yang Yesus suka, tapi juga meninggalkan, apa yang Yesus tidak suka. Yang kedua, mengapa orang bersumpah? Seringkali hanya karena, ingin meyakinkan orang lain. Terus rugi kita apa? Terus untung kita apa? Dia mau percaya sama kita, kalau kita bohong, tetap kita masuk neraka. Dia tidak mau percaya pada kita, ketika kita mengatakan kebenaran, tetap kita masuk surga. Tugas kita bukan untuk meyakinkan orang, tugas kita berkenan kepada Tuhan. Amin? Yang ketiga, buat apa kita meyakinkan orang, sambil kita sendiri, melanggar firman Tuhan. Mengapa orang bersumpah? Karena merasa tidak dipercaya. Sekali lagi saya bilang, tidak dipercaya itu dua hal. Berurusan dengan kita, atau berurusan dengan dia? Kalau berurusan dengan kita, kitanya harus berubah. Bukan kitanya semakin banyak bersumpah. Tapi kalau urusannya dengan dia, ya kita doain aja. Supaya dia enggak punya penyakit, namanya paranoid, seluruh darah ya. Yang keempat, mengapa orang bersumpah? Karena merasa dengan bersumpah, orang lain akan dapat menerima pandangannya. Makanya saya paling tidak pernah setuju, apalagi orang-orang yang dimimbar, suka ngomong begini, kalau saya bicara bohong, saya mati dimimbar. Saya percaya, Tuhan saya itu bukan Tuhan yang kekanak-kanakan. Jadi waktu Alkitab bilang, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, bukan karena dia emosian. Bu, bu, jangan perlu percaya, suami yang bilang gini, sumpah, kalau sampai saya bohong, lidah saya nempel di kepala. Enggak usah. Kalau sampai saya bohong, saya keluar, tabrakan saya mati. Terus, kalau dia keluar tidak tabrakan, berarti dia bicara benar. Enggak gitu kali. Jangan sudah pikir, Tuhan saya emosian gitu. Pada yang bilang, kalau saya sampai, bohong, saya keluar, nanti ada orang kasih saya uang 1 miliar. Enak juga kalau gitu bohongnya. Iya kan? Kalau saya bohong, saya keluar, saya dibunuh orang. Dua hari kemudian, tau kan saya gak dibunuh, berarti saya benar. Tuhan itu bukan dengar. Hah? Nama saya disebut ya? Hah? Oh kalau gak, nanti tabrak ya? Tabrak! Tuhan gak ngurusin, receh-receh, dari mulut-mulut yang gak jelas itu, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau bilang, kalau saudara punya karyawan, saudara punya keluarga, biasakan. Dari pertama saudara udah ngomong, di tempat saya ini gak perlu orang bersumpah. Yang penting bisa benar. Sumpah apa gue gak percaya. Karena kalau kita jadi orang yang, percayaan sama sumpah. Karena kita mungkin punya takut akan Tuhan. Saya gak bilang kita boleh ngomong, nama Tuhan sembarangan. Ada kalanya. Bukan Tuhan yang tempelek, Iblis yang tempelek. Karena Iblis bilang, ah benar juga nih dia menyebut nama Tuhan sembarangan. Gue aja yang sikat. Tapi yang saya mau bilang, takut akan Tuhan, itu harus ada di hati orang. Karena kita tahu, Tuhan memandang bersalah. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, dengan sembarangan. Jelas saudara? Jadi ingat ya, yang pertama tadi apa? Mengapa orang bersumpah? Karena kebiasaan. Dan tidak menyadari, hal itu bertangan dengan firman Tuhan. Mulai sekarang kita roba. Kita punya kebiasaan yang bertentak, kita punya kebiasaan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, karena ingin meyakinkan orang lain. Kita bukan punya tugas meyakinkan orang lain. Kita punya tugas hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, karena merasa tidak dipercaya. Sekali lagi saya bilang, merasa tidak dipercaya ada dua variabelnya. Yang pertama, kitanya, yang punya track record jelek, itu kita harus roba. Atau yang kedua, dianya yang memang tidak percaya. Atau parno, we can't do nothing. Paling kita bisa doakan. Dan yang keempat, karena merasa dengan bersumpah, orang lain akan dapat menerima pandangan kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tidak usah semua yang saudara mau harus terjadi. Orang mau tetap pandang saudara buruk, orang mau tetap tidak yakin sama saudara, tidak apa-apa. Yang penting selama kita tidak milik ke kiri, maupun milik ke kanan, hidup kita diberkati. Amin. Lanjut. Apa dampak negatifnya dari bersumpah? Kenapa sih gak boleh bersumpah? Yang pertama, karena kita melanggar hukum ketiga dari dasar titah kita. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Selesai. Kenapa kita tidak boleh bersumpah? Because the Bible tells so. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya apa? Kok ragu. Wih. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya? Jangan. Never questioning. Kata Alkitab jangan bercerai. Buktinya ada orang yang setelah bercerai, hidupnya lebih bahagia. Ngeyel lu. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya apa? Jangan. He knows better than us. Dunia modern ini dunia yang seringkali challenge God. Dunia yang modern ini seringkali menantang Tuhan. Alkitab bilang jangan bercerai. Alkitab bilang jangan bercerai. Ada orang yang bercerai hidupnya lebih bahagia dari sekarang. Alkitab bilang jangan berdusta. Ya kalau zaman sekarang pendeta kita jujur. Terus lama-lama diinjek orang. Ya sekali-sekali. Bohong bolehlah pendeta. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Orang sekarang questioning God Alkitab bilang berdoa Saya buktinya setiap pagi bangun gak pernah doa baca Alkitab Buktinya hidup saya oke oke aja Alkitab bilang kita harus ke gereja Buktinya saya gak pergi ke gereja oke oke aja We challenge God Tapi selalu saya bilang Challenging God Never doing anything good in our life Menantang Tuhan gak ada gunanya Tetapi mentaati Tuhan Selalu mendatangkan hal-hal yang luar biasa Berikan tepuk tangan yang merepot Tuhan Sama-sama bilang kalau Tuhan bilang jangan maka jangan Sama-sama bilang kalau Tuhan bilang jangan maka jangan Setuju? Udah gitu aja Saya percaya kalau mentalitas kita seperti itu Hidup kita lebih luar biasa Saya mengerti khutbah saya akan ditentang banyak orang Gak bisa dong kita gak bisa beriman kayak begitu Masa bodoh orang mau pandangkan gitu Saya memilih untuk taat dan setia Pada apa yang Tuhan firmankan Amin Yang selanjutnya Apa demak negatif dari bersumpah? Kita merasa dengan bersumpah kita pasti dipercaya Ini parah Mau saya gak bener kek Mau saya bohong kek Mau saya curang kek Pokoknya kalau saya udah bersumpah Oh istri saya percaya Kalau saya udah bersumpah suami saya percaya Kalau saya sudah bersumpah jemaat saya percaya Kan ada Saya paling Gak sejahtera Kalau orang berdiri mimbar Terus bilang gini Kalau saya sampai bohong Petir sambar menyambar Ngapain lagi Tuhan urus petir Cuma gara-gara dia ngomong begitu Dan ada banyak orang Kemudian mempercaya Mempercaya Buat saya Orang-orang seperti itu Orang-orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri Katakan saja yang benar Kenapa kita mesti begitu arogan Memaksa orang lain percaya kita Orang tidak percaya kek Orang mau percaya kek Tugas kita menyampaikan keba Kebenaran Taruh tangan kanan surat di dada Dan bilang Saya tidak boleh bersumpah Saya tidak boleh memaksakan yang saya mau Yang ketiga Apa dampak negatif dari bersumpah Kita merasa aman berbohong Ini yang Tuhan tentang Kenapa Alkitab bilang Jangan kamu bersumpah Katakan ya di atas Ya Katakan tidak di atas Tidak Dengan kita terbiasa bersumpah Kita merasa aman Dengan berbohong Berbohong Sampai orang yang tidak mempercayai kita Itu yang justru punya rasa bersalah Kesian juga ya Anak saya sudah bersumpah Suami saya sudah bersumpah Setan langsung bikin intimidasi Kamu ini istri yang Tidak benar ini Suami sudah bersumpah Kamu masih tidak percaya Jadi makanya ada banyak suami Selingkuh Istrinya tegor Suaminya ngotot Eh istrinya yang malah minta maaf Sorry deh pak Kalau aku tidak percaya papa selama ini Setan di dalamnya bilang Oh glory Saya tidak ajarkan saudara Menjadi orang yang curigaan Karena curigaan juga Keliru Curigaan juga Itu bodoh Tetapi yang saya Mau jelaskan buat saudara Satu Jangan bersumpah Dan yang kedua Belajar mempercayai orang lain Tapi kalau orang lain itu Akan bohongi saya Gimana Anak Tuhan pasti akan dibukakan Oleh Tuhan segalanya Amin You're right Selanjutnya Apa dampak negatif dari bersumpah Saya Saya mau jelaskan Karena saya ngerti Gak banyak orang akan kupas ini Supaya soalnya betul-betul Jadi orang Kristen itu Yang berintegritas dan berkualitas Apa dampak negatif dari bersumpah Kita merasa hidup berkualitas Kita merasa Perlu hidup berkualitas Kita Tidak merasa Perlu hidup berkualitas Agar dapat dipercaya Pokoknya bersumpah aja Meyakinkan orang aja Saya gak perlu hidup berkualitas Saya mau hidup bagaimanapun Selama saya yakin Ih Ada orang yang bohong Tapi yakin Halo Saya pernah ketemu gak Sama orang yang bohongnya Meyakinkan Ada orang kan Yang kalau dia bohong Itu ketahuan gitu Itu namanya bohong amatiran Bohong apa saudara Tanya sama sebelah saudara Lu pembohong amatiran Atau profesional Ya Kalau bohong amatiran Ada aja tuh Yang kalau bohong matanya ke kiri Kan pernah tuh Saya nonton di tv Oh kalau ke kiri Berarti bohong Kalau ke kanan Menghayal Saya gak ngerti lah itu Tapi yang saya mau jelaskan disini Ada orang yang kalau bohong Ketahuan Suami saya gak bisa bohong pendeta Dia kalau bohong Hidungnya kembang kepis Kembang kepis Atau dia kalau bohong Matanya muter-muter Gitu Gak berharapin atap saya Gitu pendeta Tapi ada orang yang Kalau dia bohong Ada urapannya tersendiri Sehingga dia gak merasa hidup berkualitas Perlu hidup berkualitas Yang penting dia tekan orang aja Dengan sumpah-sumpahnya itu Makanya saya bilang Ini dampak negatif dari apa Bersumpah Kita tidak pernah merasa Perlu hidup berkualitas Agar dapat dipercaya Pokoknya yang penting kita yakinkan aja Cara bohong kita itu Lanjut Klik Dampak negatif dari bersumpah Kita cenderung arogan Dan memaksakan kendak Misalnya orang bilang Saya Mau beli ini nih Orang gak percaya Tuhan udah bicara sama saya Sumpah Kalau Tuhan gak bicara Biar hari ini juga Kepala saya jadi lembek Ililah ililah Lu pikir permain karet Jadi kita akhirnya Memaksa orang lain Memaksakan kendak kita Dengan bersumpah Bersumpah Klik Saya harap sudah belajar Banyak hari ini Nah Saya tutup dengan ini Mengapa Tuhan Melarang kita bersumpah Saya pelajar Akhirnya saya simpulkan Yang pertama Karena Tuhan tidak ingin Kita menyebut Namanya dengan sembarangan Karena di dalam nama Tuhan Ada kuasa Teduh ya Kalau dalam nama Tuhan Ada kuasa Tahu gak saudara Setan itu gemetar Dengan nama itu Tapi kita Mempermainkan nama itu Ketika kita terbiasa Menyebut nama Tuhan Dengan sia-sia Maka saya percaya Maka saya percaya Kita akan kehilangan kuasa Dalam nama itu Ngerti maaf saya sudah Dalam nama itu Doamu dijawab Dalam nama itu Penyakit disembuhkan Dalam nama itu Setan dihancurkan Dalam nama itu Mujisa Tuhan dihadirkan Makanya selalu Saya bilang Terlalu bodoh Kalau kita memakai Nama Tuhan Untuk sia-sia Karena justru Di dalam nama itu Roh kita diangkat Dan kemuliaan Tuhan Dicurahkan Beringat Tepuk tangan Dia beri Tuhan Lanjut Mengapa Tuhan Melarang kita bersumpah Karena intinya Tuhan ingin hidup kita Berintegritas Berkualitas Makanya ditutup Ayat yang ke 37 Sebagai kesimpulan Dari Jangan kamu bersumpah Katakan ya Di atas ya Katakan tidak Di atas Tidak Artinya anak Tuhan Itu gak pedulian Anak Tuhan Pokoknya Jalan aja lurus Yesus Disalah ngerti orang gak? Yesus ada salah gak? Malam kudus Yesus ada salah gak? Yesus disalah ngerti orang gak? Yesus disalah ngerti orang gak? Orang bilang Salibkan dia Salibkan dia Kalau Yesus Kayak kita-kita Emosi Terus salah gue apa? Salah gue apa? Kita kan orangnya Suka ngeyel gitu kan? Yesus gak ada Salahnya bos Yesus tidak ada Tapi disalah ngertiin orang Pertanyaan saya Kita ada salahnya gak? Terus kalau disalahin Disalah ngertiin orang Kita mau emosi Yesus aja Gak ada salahnya Disalah ngertiin orang Berarti hari ini Kalaupun orang Mau salah mengerti kita Yang kita naikkan Cuma satu Bapak ampunlah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka Berbuat Yang paling penting Bukan bagaimana Kita bisa bersumpah Dengan meyakinkan Tapi yang paling penting Bagaimana kita hidup Berkualitas Dan berintegritas Sehingga di dalamnya Nama Kristus Dipermuliakan Beringat Dan beri Lanjut Mengapa Tuhan Melarang kita bersumpah Karena Tuhan Ingin kita Terbiasa Jujur aja Mau orang Ngerti kita Mau orang Gak ngerti kita Kenapa sih Kita sibuk Urusan orang Selalu saya bilang Kita tidak pernah Bisa merubah Siapapun Yang setuju sama saya Bilang Saya tidak pernah Bisa merubah Siapapun Bilang sama sebelah saudara Bukan urusan kita Untuk merubah orang Yang bisa kita Robah Cuman apa saudara Diri kita sendiri Selama roh kudus Yang bimbing kita Maka apa yang Tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan Haleluya Yang keempat Mengapa Tuhan Melarang kita bersumpah Karena Tuhan Ingin Jika kita Sampai Bernazar Maka harus Kita tepati Kalau kita terbiasa Menyebut nama Tuhan Dengan sembarangan Besok-besok Kalau kita Bernasar pun Kita merasa Gak perlu Kita tepati Ah Tuhan Itu pengertian kok Tuhan Gampang Diajak kerjasama Buktinya Waktu saya kepepet Awalnya Bersumpah Degdegan juga Cuma kepepet Ngotot Sama istri Kalau sampai Saya bom Saya ketabrak Di luar Tiba-tiba Gak ketabrak Tuhan Thank you ya Bisa dia Jajak Lajasama Jangan kayak itu Orang sangir Satu kali Dia mancing Lagi dia mancing Tiba-tiba Badai Langsung dia bilang Tuhan Saya berjanji Perlu sampai Tuhan selamatkan saya Saya akan bangun Gereja dari emas Eh bener Tiba-tiba Badai redu Reda sekali Tenang sekali Sampai dia ke pinggiran Waduh Dia senang Terus temannya tanya Eh Ini kita udah selamat nih Lu mulai kapan Mau bangun Gereja dari emas Dia bilang Kita kuat cuma Baku sedu Kita kuat cuma Bercanda Lagi dia dulu Di pantai Tiba-tiba Anaknya lari-lari Pak Pak Rumah kebakaran Lalu dia bilang Tuhan Urusan di laut Jangan dibawa ke darat Tuhan Nah itu Itu yang saya Bila Urusan di laut Jangan dibawa-bawa Ke darat Nah ini kan ngaco Sudara-sudara Siapapun kita Kalau kita pernah Bernasar sama Tuhan Apapun Nasar kita Tuhan kalau ini begini Saya mau begini Tuhan ini kalau begini Begini Alkitab bilang Boleh kok kita Bernasar Nasar itu bukan Buat perjanjian sama Tuhan Tapi buat perjanjian Sama diri kita sendiri Amin Nasar itu bukan Perjanjian kita sama Tuhan Tapi perjanjian kita sama Dan waktu kita Bernasar dan kita Memenuhinya Maka kita kagu Melihat berkat Tuhan Yang luar biasa Yang terakhir Saya undang pemain musik Maju ke depan Mengapa Tuhan Melarang kita bersumpah Satu Dia tidak ingin kita Menyebut namanya Dengan sembarangan Karena nama itu berkuasa Yang kedua Dia ingin hidup kita Berkualitas Berintegritas Yang ketiga Dia ingin kita terbiasa Bicara jujur Dia ingin jika kita Sampai bernasar Karena kita tahu Nama itu berkuasa Maka harus kita Tepati Dan yang kelima Mengapa Tuhan Melarang kita bersumpah Karena Tuhan Akan pasti Menyingkapkan Segala ketidakbenaran Untuk sementara Kita tidak bisa atur Bagaimana Tuhan Membereskan Ketidakjujuran kita Kalau saya bohong Biar saya ketabrak Tuhan mungkin Tuhan mungkin Tuhan mungkin Tuhan tidak mengirim Mobil untuk menabrak kita Tetapi saya khawatir Kesusahan kita Lebih parah Daripada ditabrak mobil Saya cuma Menginginkan kita semua Mulai hari ini Kita Turuti nasihat Firman Tuhan Jangan bersumpah Tapi jadi orang Yang berbicara Kebenaran Sebab Di balik kebenaran Selalu ada Kemuliaan Tuhan Yang luar biasa Berikan tepuk tangan Yang meriah Terima kasih